Ketua Koni Kota Waringin Timur Ahyar Umar terancam di Sidang Adat Basarahai karena dianggap menyudutkan Bupati Halikinor yang juga Ketua Dewan Adat Dayakotim. Sebelumnya melalui pemberitaan di beberapa media daring, Ahyar Umar menyatakan Kejaksaan Tinggi menyebut Bupati Halikinor berpotensi menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan nahibah Koni. Menurut DAD Kota Waringin Timur Jumat lalu, pernyataan Ahyar Umar dinilai membuat gaduh suasana di bumi habaring hurung sehingga berpotensi melanggar hukum adat daerah setempat. Dan DAD Kota Waringin Timur sepakat membawanya ke Sidang Adat Basarahai. Ahyar berpotensi melanggar hukum adat yaitu Belum Bahadat atau Hidup Beradat sesuai aturan hukum berlaku di masyarakat adat dayak serta salah bahasa atau tidak bisa menjaga perkataan. Pembelajaran bagi semua pihak, siapapun juga tidak terkuali yang hidup di bumi habaring hurung ini harus berhati-hati menyampaikan mulutnya. Karena apa kata orang itu mulutnya adalah harimaunya? Karena mulut badan binasa. Jadi hati-hatilah dalam menyampaikan statement, apalagi menyangkut tokoh-tokoh yang dikesentrakan di bumi kita ini, hati-hati. Karena apa? Dia bisa menyinggung bukan satu orang, tapi keseluruhan orang. Nah ini berbahaya. Kalau ini tidak dilakukan Sidang Adat, masing-masing orang akan mengambil ketindakan sendiri-sendiri nanti. Jadi kita merencanakan karena ini skopnya lebih besar, kami yang konserida daerah, maka kita akan menyerangkan Sidang Pasarahai. Jadi pasal yang dikailangan jelas, dia tidak berhadap. Nah, salah satu yang bisa kesambahan mungkin satu tidak berhadap. Karena itu bermanangnya damang untuk menentukan adat, untuk menemukan, menentukan pasal. Tetapi dapat kita semangkan bahwa ini dia sudah salah bahasa, salah menyampaikan perucapan, dia menyakiti hati orang, itu sudah ada dalam hukum adat kita. Nanti kembangan apa-apa saja nanti akan kita sampaikan, itu haknya damang dan menyampaikan. Ketika dikonfirmasi, Ahyar Umar tidak memberi jawaban dan ponselnya tidak aktif. Diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dan nahibah KONI Kota Waringin Timur yang diusut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memasuki babak baru. Jumat siang, tim penyidik Kejati Kalteng menetapkan dua tersangka, salah satunya Ahyar Umar. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badaruddin melaporkan.